Eros, jadi kalau Mas Eros lihat, ini Pak Jokowi memang memainkan dua ya. Kadang-kadang ke Pak Prabowo, kadang-kadang ke Mas Ganjar. Ya, kalau ada empat ya mungkin empat-empatnya. Empat-empatnya. Kenapa? Kenapa bisa begitu empat-empatnya? Ya, karena kan dia kan harus safe setelah turun. Oh, faktor itu ya. Banyak masalah. Ya, yang ditinggalkan. Itu nggak mudah. Apa kekhawatirannya? Ya, banyak lah. Nah, itu kan masalah kereta api cepat, TKN, dan beberapa uang yang belum diaudit ya kan. Kan mungkin auditable nantinya, ya kan. Kalau yang contohnya ya, nggak mungkin lah dia mengendorse Anis. Ya. Karena mungkin ada semacam gap gitu ya. Secara kejiwaan aja, waduh nanti dibongkar semua nih. Hahahaha. Hahahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, main dua kaki. Kalau perlu, empat kaki. Loh, kenapa begitu? Kata Eros Jarod, ya. Jokowi itu perlu safe. Ya. Perlu aman setelah lengser. Jadi, inilah satu bentuk permainan dua kaki. Bisa jadi pola berpikirnya itu gimana, pemirsa? Ya, siapa tahu kalau Ganjar menang, aku ikut Ganjar. Kalau Prabowo menang, ikut Prabowo. Kalau ada capres lain lagi, misalnya Erlangga Hartarto dengan Sulhas jadi bentuk poros lagi. Kalau dia menang, ikut Erlangga Hartarto. Kalau ternyata Prabowo-nya sama di Brankwa, itu lebih bagus lagi. Kan begitu jadinya. Tetapi yang tampaknya pasti tidak itu adalah kalau yang menang itu Anis Baswedan. Itu mengapa pemirsa tampaknya tidak mungkin Jokowi itu akan memberikan dukungan kepada Anis Baswedan. Ya, dan tampaknya sudah tidak menjangkau lagi kan. Ya, apa yang bisa dilakukan. Tapi pemirsa permainan seperti ini, belum tentu safe. Bahkan dalam permainan itu sendiri. Apalagi setelah selesai permainan. Kenapa? Karena misalnya ini, ya. Jokowi, ya. Kelihatannya saja dekat sama Ganjar Pranowo. Nah, setelah itu misalnya tiba-tiba dia datang menemui Prabowo Subianto. Yang tampaknya sekarang itu betul-betul patah arang antara Gerindra dengan PDIP. Isu-isu tentang apa namanya. Bahwa Mega akan bertemu dengan Prabowo. Itu kelihatannya juga enggak gitu kan. Nah, ini sudah pasti curiga dong ya. Kaki yang satu mencurigai langkah kaki yang kedua. Gitu loh. Ya. Nah, permainan-permainan dua kaki, tiga kaki, empat kaki. Itu kalau di dalam Al-Quran itu digambarkan begitu. Ada orang-orang munafik, pemirsa. Datang kepada orang-orang yang beriman. Aku ini bagian dari orang-orang yang beriman loh. Kemudian setelah itu dia pergi ke kelompok yang berlawanan dengan orang-orang yang beriman ini. Aku sebetulnya hanya omong kosong saja kepada mereka. Sebetulnya saya juga kafir seperti kamu. Ah, ini. Ya, pola-pola seperti ini. Saya tidak mengatakan siapapun itu munafik. Tapi Al-Quran itu memberikan gambaran seperti itu. Jadi, kalau ada permainan atau perlawanan dari dua kaki, tiga kaki, empat kaki. Dan orang itu ada dalam semua kaki. Wah, ini malah justru bukan membuat dia safe. Tetapi bisa jadi malah membuat dia itu malah dalam kondisi bahaya. Dalam permainan itu sendiri kemungkinan dia tersingkir dari awal. Kenapa? Ya, karena tidak ada orang yang percaya lagi sama dia. Inilah saya kira yang menjadi problem ya, beratnya permainan Jokowi ini. Sehingga memang tampak kenapa sekarang itu wajah. Mestinya kan seneng lah kemana-mana fasilitas first class ya. Presiden disanjung-sanjung di ini, kopernya dibawakan. Bahkan kalau perlu mau ambil sepatu diambilkan dan seterusnya. Tapi wajahnya itu galau gitu ya. Kenapa begitu? Ya, ini memang tampaknya kalau kita merujuk dari apa yang dikemukakan oleh Eros Jarod. Eros Jarod ini juga pendukungnya Jokowi dulu. Sama rata-rata seniman itu kalau Jokowi ya sekarang itu ke arahnya ke Ganjar Pranowo gitu ya. Mungkin karena melihat bahwa banyak hal yang susah dipertanggungjawabkan oleh Jokowi ini. Yang terakhir ini pemirsa kita tahu semua bahwa kereta api cepat yang tampaknya dibanggakan sama Jokowi dan akan diresmikan nanti ya. Pertengahan tahun ini ternyata malah hasilnya itu kemungkinan tertunda bahkan sampai 2024 ya. Mestinya itu nanti dianggap oleh Luhut atau oleh Jokowi sendiri adalah hadiah terbesar bagi hari kemerdekaan RI 17 Agustus itu ya. Tapi ternyata konsultan-konsultan yang ada itu menolak untuk nandatangani untuk operasional komersil dari kereta api cepat ini. Sementara masalahnya begitu bejibun dari persoalan beban ya. Diprotes oleh warga yang belum dibayar ya. Kalau tempoh hari itu banyak yang bahkan sampai gelar tenda di terowongan dan seterusnya. Karyawan-karyawan juga nuntut ganti upah yang belum dibayarkan oleh para kontraktor. Sampai pembengkaan APBN ya gagalnya negosiasi soal utang ya tentang kereta cepat ini dan seterusnya. Ini semua ya karena idenya dari Jokowi ya dan Jokowi juga tampaknya terlibat langsung. Terus kalau misalnya nanti gitu ya yang terjadi yang menjadi pimpinan itu adalah orang yang akan mengaudit ini. Kira-kira larinya bisa kemana? Inilah yang tampaknya ini menakutkan dan karena takut permainannya itu justru malah lucu gitu loh. Ya meskipun sekarang masih punya relawan lah ya. Dan menurut siapa Noel yang sekarang bergabung dengan Prabowo Subianto itu suara yang pro Jokowi itu membentuk sekitar 7% dari partai PDIP. Jadi kalau partai PDIP sekarang itu adalah 19% sekian. 7%-nya itu katanya adalah Jokowi. Ini yang mestinya di pelihara Jokowi bikin partai aja baru. Ya paling tidak dengan membuat partai baru ya sekarang ini serahkan ke siapalah. Anas Urbaningroma aja di penjara dia bisa bikin partai baru dan akhirnya jadi juga masa presiden nggak bisa kan. Ya harusnya buat bikin partai baru. Setidaknya nanti kalau relawannya itu sudah selesai semua. Tapi ya nggak tahu ya kalau 2024 itu relawan mungkin sudah nggak dapat apa-apa juga mungkin kabur semua kita juga tidak tahu. Sekarang ini kenapa masih ada relawan dan lain sebagainya. Karena mungkin orang masih melihat kekuasaan yang dipegang oleh Jokowi. Kalau sudah nggak gimana coba ya itu kasus-kasus yang kemungkinan memang menakutkan ya kalau di kereta Cepat Jakarta-Bandung ini kalau sampai di audit. Nah kalau Luhut, Luhut kan usianya memang sudah seperti itu. Kemungkinan ya pengadilan kasihan juga atau seperti apa kan sudah sangat tua ya. Kapan dia istirahat untuk bertemu sama cucunya itu kan sudah repot. Mungkin agak aman bagi Luhut yang menjadi masalah itu bukan satu-satunya kasus ya. Termasuk bisa jadi adalah persoalan penjualan pasir ini yang katanya itu dikait-kaitkan dengan masalah bilpres juga atau pendanaan. Ini kalau kita menguak kasus ini pemirsa bisa jadi dengan kekuatan Anies Baswedan dan tingginya minat publik kepada Anies Baswedan. Ini juga membuat para oligarki itu mungkin juga sekarang posisinya tidak dalam kondisi mendukung semuanya tapi ada sebagian yang mungkin sudah mulai wait and see. Dan itu menjadikan apa ya dana yang dipertaruhkan itu berkurang. Nantilah kan jangan lupa oligarki-oligarki ini juga takut juga kalau dia secara terbuka memberikan sumbangan ini dan itu dan seterusnya tiba-tiba jagonya itu kalah semua. Cuma dia dapat apa mungkin malah nggak dapat apa-apa malah tekor lebih banyak lagi dan karena itu mungkin ambil posisinya itu adalah wait and see sekarang ini ya. Wah nggak mungkin kita mungkin ya logikanya sederhana nggak mungkin kita melawan Anies Baswedan dukungan publiknya kayak begitu ya. Dan kita lihat ya seperti Ganjar ketika di Sidoarjo itu kan ngenes juga ya sampai dimuat di media masa di Twitter begitu kan orang-orang diajak diundang siapapun Anda bullying bahwa kakak, adik, ponakan, suami, istri yang jelas satu orang dapat 50 ribu ya. Sekarang orang diiming-imingi 50 ribu itu sudah nggak nendang gitu loh. Jadi ini memang kepanikan istana ini luar biasa ya. Kepanikan istana ini luar biasa. Sebetulnya yang panik bukan hanya Jokowi aja tapi juga PDIP. Dan kemungkinan kalau saya bisa baca ya bisa jadi ya Demokrat ini malah masang perangkap untuk PDIP. Biarkan kita terima silaturah media untuk menunjukkan bahwa kita ini termasuk sangat toleran, sangat menghargai demokrasi dan kita akan tahu gitu ya siapa yang akhirnya menggelebar-gelebar kan begitu. Nah ini pemirsa. Jadi permainan-permainan Jokowi ini sebetulnya ya kalau disadari oleh Jokowi sendiri itu malah berbahaya. Kalau mainnya itu dua kaki ya. Mungkin PDIP juga nggak tertarik dengan permainan dua kaki ini. Gerindra juga kalau pada akhirnya nanti misalnya ya Jokowi itu akhirnya kembali ke PDIP. Apakah Gerindra akan bisa ditumpangi oleh Jokowi? Nggak juga. Ini berat ya bagi mereka. Karena itu sebetulnya jadi presiden itu jadi presiden aja. Nggak usah menyuruh anak-anaknya bisnis macem-macem. Nggak usah cawe-cawe yang bukan wawenangnya. Bahkan dia dilarang untuk itu. Dan yang berikutnya adalah Nggak usah punya ambisi pribadi dan lain sebagainya. Sementara dia tidak cukup paham tentang apa yang dia menjadi ambisi itu. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.